Dan berikut ini 5 eksperimen sukses Sintai yang terkait posisi pemain yang dilakukan bersama Timnas Indonesia. Keputusan AFC beri keuntungan Indonesia di pembagian 4 Piala Asia U20 Timnas Indonesia U20 baru saja memastikan diri lolos keputaran final setelah menguasai grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret tahun depan yang diikuti oleh 16 peserta. Untuk saat ini Timnas Indonesia U20 masuk Piala Asia U20 sementara di Piala Asia U20 bersama Jordania, China dan juga Vietnam. Sementara pot pertama diisi tuan rumah Arab Saudi, Korea Selatan dan juga Qatar. Ada pun pot kedua dihuni oleh Jepang, Tajikistan dan juga dua tim lainnya yang belum dapat dipastikan. Timnas Indonesia U20 dan Jordania bisa saja pindah ke pot kedua berdasarkan hasil grup H kualifikasi Piala Asia U20. Dari 10 grup di kualifikasi Piala Asia U20 tinggal grup H saja yang belum bertanding dan baru dijadwalkan bermain pada 14 hingga 18 Oktober 2022. Grup H diisi oleh Australia, Irak, India dan juga Kuwait. Australia tidak jadi mundur setelah jatah tuan rumah digeser dari Irak ke Kuwait. Sedangkan pot keempat ditempati oleh Iran, Oman, Suriah dan juga Kyrgyzstan. Iran dan Oman juga dapat bergeser ke pot ketiga, namun tetap bergantung dengan hasil grup H kualifikasi Piala Asia U20. Namun, jika penempatan pot tidak berubah, Pakat Timnas Indonesia U20 dapat satu grup dengan tim pot pertama seperti Korea Selatan, pot kedua semodel Jepang, dan pot keempat semisal Iran. Penentuan pot alias daftar unggulan untuk pengundian babak penyisian ditentukan oleh performa setiap tim di Piala Asia U19 2018. Dalam turnamen edisi sebelumnya itu, Timnas Indonesia U20 yang bernama Timnas U19 pun gugur di babak perempat final setelah kalah 0-2 dari Jepang. Empat bukti jika Sintayong adalah ahlinya eksperimen terhadap pemain. Sejak menangani Timnas Indonesia pada tahun 2020, Sintayong tak pernah berhenti bereksperimen. Eksperimen yang dilakukan Sintayong hanya dalam hal strategi bermain, tetapi juga dalam hal posisi bermain-pemain. Kewati 52 tahun tersebut tak ragu melakukan reposisi pemain dari tempat bermain idealnya. Dan berikut ini, 5 eksperimen sukses Sintayong terkait posisi pemain yang dilakukan bersama Timnas Indonesia, termasuk di Timnas kategori usia. Pertama, Rahmat Irianto Berposisi awal sebagai peg tengah, Rahmat Irianto kini semakin matang sebagai gelandang jangkar. Namun, Sintayong membuat Irianto jadi serba bisa. Dalam kondisi tertentu saat menerapkan formasi 3 peg, Irianto bisa menjadi peg tengah dan securus kemudian bisa direposisi kembali menjadi gelandang. Bahkan, dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Kuwait, Irianto tampil sebagai peg sayap. Menariknya lagi, pemain persi bandung tersebut tampil sebabak sebagai peg kanan dan babak berikutnya di peg kiri. Kedua, Alfeandra Dewanga Saat dikenal publik di Timnas U19 Asuhan Fakri Hussaini, Alfeandra Dewanga dikenal sebagai peg tengah. Saat tampil di Piala AFF, ketika Alkan Bagot hadir, Dewanga ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Eksperimen ini terbilang cukup berhasil. Pemain PSIS Semarang tersebut bermain lukas dan membuat lini tengah lawan kelabakan. Tak cukup sampai di situ, dalam situasi kekurangan pemain, ia juga dimainkan sebagai peg sayap. Namun, pada FIFA Matchday kali ini, Dewanga tak dipanggil lagi oleh Sintayong. Ketiga, Kakang Rudianto Pemain binaan Bersip ini merupakan seorang peg tengah. Dengan tinggi 183 cm, Kakang cukup tangguh dalam duel-duel udara dan lukas dalam duel satu lawan satu. Namun, Sintayong melihat potensi lain dari diri Kakang. Berawal dari Piala AFF U19 2022, Kakang coba dimainkan di posisi kanan dalam formasi tiga peg sejajah. Pertandingan selanjutnya, Kakang dimainkan lebih ke depan, yakni sebagai peg kanan dengan dominan menyerang. Rupanya, Kakang tampil efektif. Eksperimen ini dilanjutkan Sintayong dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2023, di mana peran pemain 19 tahun ini cukup efektif saat pertandingan melawan Vietnam pada tanggal 18 September. Keempat, Robby Darwis Namanya mengingatkan sosok legenda Persib dan timnas Indonesia. Bedanya, Robby bermain di posisi sebagai gelandang bertahan dan bukan peg tengah seperti Robby sang kolektor dua emas Sige. Tetapi hal tersebut berubah dalam arahan Sintayong. Pemain yang menggunakan nomor punggung 14 ini ditempatkan sebagai peg tengah. Ruang geraknya tepat di depan keeper. Melengkapi Muhammad Ferrari di kanan dan Dimas Juliano Pamungkas di kiri dalam formasi tiga peg sejajah. Meski bertugas sebagai peg tengah, Robby diberi arahan untuk aktif membantu serangan. Karenanya, Robby mencatatkan sejumlah umpan matang dan asis. Peranannya ini membuat Ahmad Rusadi pun tersisi dari skuad utama. Sintayong nampaknya tidak akan sepi dari tugas beratnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Setelah sibuk menangani timnas Indonesia U20, kini dirinya sudah harus menyiapkan timnas Indonesia senior menghadapi Kurasau. Pertandingan FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Kurasau dicatuhalkan berlangsung pada Sabtu 24 September akhir pekan ini. Pertandingan pertama Timnas Indonesia versus Kurasau akan berlangsung di Stadion Kelora Bandung Lautan Api Bandung. Menjelang pertandingan ini, Sintayong dengan terbuka menyatakan dirinya sama sekali buta dengan kekuatan Kurasau. Selanjutnya, dirinya akan segera mempelajari bagaimana permainan mereka dan melakukan analisis rekaman pertandingan. Setelah analisis dilakukan, Sintayong menyatakan baru akan memberikan arahan pada para pemainnya. Apa yang bisa dikerjakan? Strategi yang dipilih dan sikap mental yang dibutuhkan. Setelah sukses membawa timnas Indonesia senior dan timnas Indonesia U20, Sintayong kini fokus untuk FIFA Match Day. Hal ini disampaikannya saat memimpin latihan persiapan timnas Indonesia versus Kurasau. Saat ini, Sintayong sudah memanggil 23 pemain dari berbagai klub di dalam dan luar negeri. Mereka sudah menjalani pemusatan latihan di Bandung, Jawa Barat menjelang pertandingan melawan Kurasau. Sampai jumpa di video selanjutnya.